Silahkan kereta lokal Padung Raya dengan kereta Kuto Jaya Selatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat jumpa lagi dengan saya Fawzi Tia di channel Kang Tamim Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun Dimurahkan izginya dan dimudahkan segala urusannya Sore hari ini tepat jam 17 lewat 50 menit Hari Senin 13 Mei 2024 Saya kembali berada di sisi sebelah timur Stasiun kereta api KAI Cimekar Tepatnya di ujung stasiun lama Cimekar Pada sore hari ini saya akan meliput sesuatu yang spesial Yaitu kereta malabar membawa rangkaian baru stainless steel Dimana kereta lama sudah ditanggalkan Dan informasinya tadi siang sudah dibawa ke Purwokerto Dari arah timur di jalur 1 terlihat kereta Kuto Jaya Selatan Sedang bergerak ke arah barat Dan pada saat yang sama kereta lokal Padung Raya Diberangkatkan dari stasiun Cimekar Nampakannya ini akan terjadi persilangan ya Kereta lokal Padung Raya dengan kereta Kutsel Di area ini Sementara ini Padung Raya sedang bergerak Ke arah timur ya Oke Wih mantap Persilangan kereta lokal Padung Raya Dengan kereta Kuto Jaya Selatan Nah sahabat inilah momen yang dituku tunggu Kereta malabar membawa rangkaian baru Stainless steel Sedang bergerak di jalur 2 dari arah barat Dan akan berjalan langsung di stasiun Cimekar Kita nantikan kereta malabar dengan rangkaian stainless steel Malabar berjalan langsung di stasiun Cimekar Kereta malabar dengan rangkaian ensuite Keren banget Ergo wilis Dari arah timur di jalur 1 terlihat ada kereta sedang bergerak ke arah barat Ini nampaknya kereta Malabar relasi stasiun Malang, stasiun Bandung Tapi sepertinya datang awan Di sore hari ini menyikat atau memantau kereta Malabar dengan rangkaian baru atau perdana Stainer Steel Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh